Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengganti wallpaper di HP Android secara otomatis dan secara acak. Cara ini sangat berguna sekali buat kalian yang merasa bosan dengan wallpaper yang ada di HP kalian. Nah, untuk menggantinya ini bisa diketuk 2 kali atau menunggu selama 1 menit, 2 menit atau sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu 4K Wallpaper Auto Wallpaper Changer. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Ya, untuk pengguna aplikasi ini sudah lebih dari 10 juta ya, banyak sekali. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasinya ini. Berikutnya disini akan ditampilkan berbagai macam wallpaper ya. Tinggal kita pilih saja mana yang kita sukai. Contoh satu wallpaper ini saya pilih. Kemudian untuk menambahkannya ke daftar wallpaper untuk berganti secara otomatis, maka tinggal kita klik saja icon plus yang ada di bawah ini. Kemudian setelah itu kita save terlebih dahulu untuk mendownloadnya. Nah, disini ada resolusi tinggi yaitu 4K dan juga Full HD. Kita pilih saja yang Full HD karena ini yang versi gratis ya. Kalau untuk 4K itu berbayar. Ya, jika sudah di download, kemudian kita pilih Auto Wallpaper Changer. Berikutnya pilih Reset. Oke, kemudian kita pilih Style Wallpaper. Dan tinggal pilih lagi layar utama ataupun layar utama dan juga layar kunci ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kalau masih ada lagi untuk wallpaper yang ingin kita pilih, tinggal kita pilih saja. Nantinya ini akan berganti secara acak dan tentu saja disini kita bisa memilih lagi wallpaper yang lainnya. Sama seperti tadi, kita pilih Save terlebih dahulu. Kemudian ukurannya. Setelah di download, kemudian pilih Auto Wallpaper Changer. Setelah itu pilih lagi Style Wallpaper. Nah, sekarang kita keluar untuk melihatnya. Oke, sekarang untuk wallpaper di HP saya ini akan berganti secara otomatis tiap 1 menit sekali. Dan kalau misalnya dirasa kelamaan, maka tinggal ketuk 2 kali untuk mengganti wallpaper. Oke, seperti ini saya ketuk 2 kali, maka untuk wallpaper berganti secara otomatis. Oke teman-teman, bagaimana sangat mudah bukan untuk mengganti wallpaper secara otomatis di HP Android? Dan mungkin sihat saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.